Dua kelompok pembawa senjata tajam yang melakukan aksi kekerasan di tengah jalan pada malam hari berhasil di peku petugas. Kelompok pembawa sajam ini beraksi di wilayah Kecamatan Cawas dan Kecamatan Terucuk. Ada dua orang tersangka yang masih di bawah umur dan dua orang lainnya berusia 18 tahun yaitu berinisial A dan 1 yang berstatus sebagai mahasiswa. Ada pun sajam yang berhasil disita polisi yaitu gergaji, celurit, belati, pedang, dan lainnya. Menurut keterangan kasat reskrim Polres Klaten AKP Guru Bagus Edi Suryana, para pelaku ini naik sepeda motor berpuncengan dengan membawa sajam. Satu orang terkena sabetan pedang di bagian punggung dan kepala saat beraksi di wilayah Kecamatan Cawas. Sementara itu di wilayah Kecamatan Pedang, pelaku mengejar kelompok lain sampai masuk ke dalam kampung. Tersangkauan berusaha mengayunkan gergajinya namun sepeda motornya jatuh dan tertangkap oleh warga. Kita cek dan olah TKP, terdapat dua TKP yang dimana yang satu di Cawas dengan tiga tersangka, satu dia cukup umur dengan inisial A, dan dua di bawah umur. Tersangkauan yang berstatus mahasiswa di sebuah universitas di Solo ini mengaku sudah satu tahun bergabung di geng tersebut. Jatah apa kamu kemarin itu? Gosir. Dilempar kemana? Enggak dilempar, cuma saya apa? Pertama saya buat nangkis, terus saya balikkan. Para tersangka akan dijerah dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!